Intro Beasiswa adalah hal yang sekarang lagi diminati oleh banyak muda mudi di Indonesia Terutama yang mau lanjut ke luar negeri gratis, tis, tis, tis Nah, kali ini Minel mau berbagi info terkait beasiswa ke Timur Tengah Jadi jangan kemana-mana dengerin sampai akhir Yang pertama, Turki Bursleri Scholarship Nah, yang benar ya pasti dari Turki, ini ada beasiswa dari S1 sampai S3 Benefitsnya apa aja? Yang pertama, ada tiket pesawat PP, biaya kuliah, akomodasi, asuransi kesehatan, tunjangan bulanan, dan kursus bahasa terbunyi selama setahun Ada persyaratan umumnya, yaitu kalian harus usianya maksimal 21 tahun untuk mendaftar S1, 30 tahun untuk S2, dan 35 tahun untuk S3 Lalu, kalian harus jinjang sebelumnya dengan nilai minimal 75% dari total nilai, dan 90% total nilai untuk jurusan kedokteran Cara mendaftarnya mudah, kalian cukup daftar secara online di situs resmi beasiswanya Nah, beasiswa yang kedua ada dari Islamic Development Bank Scholarship dari Timur Tengah nih Janjangnya juga sama dari S1 sampai S3 Benefitsnya pun sama, yaitu biaya kuliah, biaya hidup, akomodasi, asuransi kesehatan, tiket pesawat PP, tunjangan tesis, atau jurnal ilmiah untuk S2 dan S3 Persyaratannya yang pertama, kalian harus beragama Islam Telah mendapat LOE dari salah satu kampus mitra, dan telah nilis jinjang sebelumnya dengan nilai minimal 70% dari total nilai Cara penyantarannya mudah, dengan online aja di situs resmi beasiswa dari bulan Desember sampai Februari Lalu, kita lanjut yang ketiga Yang ketiga adalah King Abdulaziz University Scholarship dari Arab Saudi Sama ya jinjangnya dari S1 sampai S3 Benefitsnya pun sama, yang bikin beda adalah tunjangan persiapan 2 bulan Dan ada tunjangan khusus siswa berprestasi Persyaratannya mudah Yang pertama, kalian harus berusia 21 tahun untuk S1 Maksimal 30 tahun untuk S2 Dan 35 tahun untuk S3 Kalian juga harus punya LOE dari salah satu kampus mitra Dan harus sudah lulus dari jinjang sebelumnya Yang keempat, Coast Scholarship dari Arab Saudi Nah, ini cuma untuk S2 dan S3 ya teman-teman Benefitsnya yaitu biaya kuliah, biaya hidup, akomodasi, asuransi kesehatan, biaya visa, dan tiket pesawat Persyaratan umumnya, yang pertama itu harus fokus di bidang sains atau teknologi Lalu, kalau kalian punya IELTS minimal 6,5 dan Tufel IBT 79 Usia maksimalnya untuk S2 30 tahun, untuk S3 35 tahun Cara mendaftarnya mudah, langsung aja daftar di situs resmi biaya siswanya di bulan Maret Nah, sekarang yang kelima dari Iran nih Yaitu University of Teheran Kesh International Campus Scholarship Nah, ini jinjangnya hanya untuk S2 dan S3 Benefitsnya yang pertama, biaya pendaftarannya, akomodasi tempat tinggal, asuransi kesehatan Nah, untuk persyaratannya, agak beda nih sama beberapa biaya siswa yang udah Mino sebutin Yang pertama, untuk S2 maksimal umurnya 25 tahun dan S3 28 tahun Untuk IELTSnya, minimal 5,5 dan Tufel IBT 70 Untuk minimal skor atau rata-rata nilai dari jinjang sebelumnya, minimal B-min ya teman-teman Yang berikutnya, yang ke-6 Yaitu, biaya siswa Timur Tengah dari Kemenang RI Jinjangnya hanya untuk S1 Untuk benefitsnya gak jauh beda Yaitu biaya pendaftaran, biaya hidup, akomodasi tempat tinggal Persyaratan umumnya, pasti yang pertama kalian udah harus lulus SMA nih buat teman-teman yang masih SMA Dan nilai kalian harus rata-rata minimal 75 Dan bersedia membayar biaya pendaftaran dan mengikuti ujian seleksi Nah, cara mendaftarnya bisa dilakukan secara online di situs resmi biaya siswa Dan akan dilakukan uji kompetensi Untuk periode biaya siswanya, kalian harus ingat dari bulan Maret sampai April Nah, itu dia daftar biaya siswa ke Timur Tengah Negara Timur Tengah mana nih yang jadi incaran Sobat Mino untuk Study Abroad Terima kasih telah menonton!